Intro Guys, halo semua Welcome back lagi channel gue pastinya Di channel TheFelikDM ya guys ya Oke guys, video kita kali ini Gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget Dimana kita disini bakal membahas Point of view dari skill karakter terbaru kita Yaitu si Inase Auditioner ya guys ya Nah, jadi kita bakal langsung aja bahas nih ya guys ya Tapi sebelum itu, jangan lupa Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue sehingga upload, dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya Nah oke Point of view-nya udah keluar Dan disini gue gak bikin secara full video Karena kalau mungkin ya guys ya Karakternya pakaiannya lebih ketutup dikit Mungkin gue masih bisa bikin Tapi ya Mau gimana pun ya gue gak bisa Sumpah Jadi gue disini memberikan kalian screenshot dari gambarnya yang cukup Wah dan enak banget tuh liat ya guys ya Jadi Inase Auditioner Jadi ini karakter adalah tipenya DPS ya Kalau kalian liat dari skill-skillnya BTW disamping itu ada skillnya BTW guys ya Nah Jadi Kalau gue liat dari skillnya Memang gak terlalu banyak banget ya Efek-efek yang dijelaskan dari developernya Dan cukup keliatan simple banget ya efeknya Nah Jadi disini Kemudian ada efek yang cukup bagus ya Aneh sih bisa dibilang sih Bukan aneh ya Tapi cukup baru ya guys ya Jadi itu efeknya namanya heavy damage Jadi Kalau gue liat di telegram itu heavy damage itu katanya Itu damage yang lebih besar ya guys ya Nah jadi Gue gak tau secara pasti Kayak gimana sih Bentukan efek damage itu kayak gimana Tapi kemungkinan besar Untuk rate damage itu Bakal ditingkatin sama developer Kemungkinan ya guys ya Ya Gue gak tau secara pasti juga Karena emang Sekarang itu susah banget ya Buat Ngedamage coy Apalagi Kalian-kalian itu cuma ngandelin Gear warna ungu coy Udah gak kerasa banget sekarang coy Jujur ya Semakin lama ini game berjalan Damage-damage yang dihasilkan karakter kita tuh Jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasa pada umumnya coy Nah jadi Sekarang itu gear-gear ungu itu bener-bener kayak Gak berasa banget coy Bener-bener kita itu kayak dituntut Buat beralih ke gear emas untuk sekarang guys ya Nah Jadi Ini character sih kemungkinan besar ya Gak terlalu Bisa dibilang sih Perlu banget ya Tapi kayaknya emang pasti perlu ya guys ya Untuk menggunakan gear emas pastinya Karena ini character tipenya DPS Jadi Ya Ini character juga bagus sih Kalau kalian ada skill-skillnya Ya Menurut gue cukup lumayan Dijelaskan secara simple BTW Dan untuk basic attacknya Gak ada efek sama sekali guys ya Kayaknya sih Mungkin nanti kita tungguin aja Official resminya Karena kita kan gak tau juga Mungkin nanti di bintang 2 Atau di bintang 4 Ada peningkatan efek ya Dari basic attacknya Karena jujur aja tuh Basic attacknya cuma Polosan doang coy Gak ada efek apa-apapun ya Dari basic attack Ya ada juga guys ya Itu efek pasifnya Itu BTW guys ya Kemudian yang pengen Gue tau banget ya guys ya Efeknya itu kayak gimana sih Sebenarnya efek itu Karena Catnya itu cukup menarik banget Untuk menarik perhatian gue ya guys ya Untuk salah satu character Yang akan menjelaskan Efek damage Efek terbaru guys ya Nah jadi Ini kita sudah mendapatkan Beberapa jenis damage ya Jadi sekarang Udah ada damage yang Biasa Normal Atau damage yang sekarang Itu yang paling bagus Ada true damage Kemudian ada damage Yang bisa diabaikan Dengan skill Pastinya Itu punyanya Secure Sider Pastinya Walaupun ya Ada kecualinya BTW Dan beberapa efek-efek lainnya ya guys ya Bertipe damage coy Jadi ya ini mungkin efek baru Jadi kita bakal ceritau aja guys ya Kayak gimana nanti ini Karena ini baru satu character Jadi kita bakal nungguin Dagi tiga character Yang bakal nanti dirilis ya guys ya Ya Tiga character Karena satu lagi Itu si Raufi Yang versi Obsidian Armor ya guys ya Karena kita gak tau tuh Efek skillnya kayak gimana nanti guys ya Karena gue berapa itu skillnya Gak sampai mengecewakan ya guys ya Karena Itu character Kelama banget Dan Kalau sampai itu mengecewakan Bener-bener Ya Gak bisa ditoleransi sih itu coy Harganya mahal soalnya guys ya Jadi ya itu aja guys ya Mungkin pembahasan gue Jadi mungkin Kalau kalian mau tanya-tanya lagi Silahkan kolom komentar ya guys ya Kalau kalian mau minta screenshot gambar ini Silahkan ya guys ya Gue kasih ke kalian coy Nah jadi mungkin itu aja guys ya Info dari gue Jadi thank you banget nonton Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke See you in the next video guys Bye Dadah Sub indo by broth3rmax